hai anak biasko kita dari kes menjelang ajal kita mau ngobrol-ngobrol ya excited banget super duper excited apalagi ini kalau aku dari personally ya film comeback setelah kayaknya 2 tahun deh aku belum main film lagi jadi excited banget sih untuk ada comeback dari aku lah jadi nantikan ya bukan comeback ya sebenernya lebih yang kayak hello i'm back kalau comeback itu kayak lama banget gitu kan ya aku seneng banget sih aku gak sabar pengen ngeliat acting aku sendiri iya hebat kamu hebat jadi menjelang ajal ini bercerita tentang satu keluarga ada saya ibu Sekar dan 3 orang anak ada Dani, ada Ratma dan ada Dodi suami saya meninggal di film ini suami saya meninggal ketika anak-anak masih kecil dan Dodi masih dalam kantongan saya jadi mau gak mau ibu Sekar ini bagaimana caranya bekerja keras untuk bisa menghidupi ketiga anak sampai pada satu titik dia merasa aku ini ketik terendah saya gitu karena dia udah merasa dia gak harus di mana lagi untuk bisa menghidupi ketiga anaknya sampai dia akhirnya memutuskan untuk mengandung dalam pintas dia pergi pendukun dan memakai pemaketan laris untuk warnanya setelah itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diandung sama ibu Sekar karena dia mengandung dalam pintas itu aku, Kathleen disini berperan sebagai Ratna rata ini anak kedua dari 3 bersaudara dia ini pendiam gak punya banyak temen pacar punya kekasih kekasih punya cuman temennya dia tuh gak banyak karena dia gak bisa berbaur selayaknya anak 16 tahun karena dirumah itu dia punya tanggung jawab yang cukup besar misalkan pulang sekolah gitu ya anak-anak 16 tahun tuh mungkin mereka nonton bioskop lah atau ke library atau makan disini rata gak bisa karena dia harus pulang harus jagain adiknya dirumah karena harus bantuin PRnya juga karena abang aku udah gak dirumah dia beda visi lah sama ibu dan ibu juga sibuk ngurus warung nasi jadi i have to step in untuk menjadi bukan kepala keluarga ya menjadi yang bertanggung jawab selagi ibu gak ada masalahnya gak ada mulu jadi tanggung jawab iya gitu aku di film ini karakternya sebagai itu yang penakut sedas dan penyayang merasakan makhluk halus tapi gak tapi gak ada bisa merasakan kedatangan makhluk halus karakter ibu Sekar ini dia adalah seorang single mother dari tiga orang anak dia sangat sayang sama anak-anaknya perempuan yang kuat tapi juga rapuh di satu sisi kuat tapi di satu sisi yang lain juga sebagai perempuan yang rapuh dan dia bersikeras dia pokoknya punya tujuan dia pengen hidup anak-anaknya ketiga anak-anaknya lebih baik daripada hidupnya dia yang punya warung kalau untuk melihat warung nasinya saya kebetulan udah lumayan sering makan di warteg jadi kayak udah tau warung nasi itu kayak gini tapi untuk karakter ibu Sekar sendiri kebetulan memang karakter ini ada diambil based on true story yang ditulis oleh penulisnya mas Denny Saputra jadi saya lebih banyak ngobrol sama mas Dennynya karakternya sih karakternya seperti apa karena kita memang gak ada kesempatan untuk bertemu dengan karakter aslinya yang memang sudah tidak ada ya kalau saya gak salah bener gak sih jadi modifikasi dari cerita aslinya akhirnya saya lebih banyak ngobrol sama mas Denny sama Bu Hadra sama sih aku ngobrol sama Bu Hadra maunya kayak gimana baca scriptnya juga yang bener-bener gitu sama penulisi juga Denny maksudnya di luar reading eh di luar shooting itu kan ada readingnya juga kan terus kita ngobrol banyak terus pas readingnya juga di adegan spesifik-spesifik gitu mereka maunya kayak gimana terus aku juga nge-chat rambut juga jadi warna lebih hitam lagi gak hitam banget sih karena itu maksudnya mau balik sama sekarang warna aslinya rambut aku lebih pirang gitu loh cuman bisa warna hitam sih biar lebih merasa lebih Indonesia aja karena aku campuran dengan aslinya cuman kalau rana kan full full Sunda gitu ini gulis ya? gulis gusan? kalau menurut aku susah aja susah susah ini kita semua sepatatnya kalau adegan yang paling memorable signifikan dan berat itu adalah adegan ending yang kita gak begitu bisa skill apa cuman disitu kayak semua emosinya tuh ada gitu reliefnya ada tiba-tiba sedih lagi terus ada keselnya juga pokoknya banyak banget emosi yang disitu jadi kita harus ada emosi yang sama gitu berempat kita berempat disitu jadi kayak emosinya harus sama karena kalau enggak itu keliatan banget bedanya gitu jadi kadang kalau misalkan yang misalkan yang bertiga udah oke yang satu belum take lagi itu tiba-tiba yang satu yang dua udah oke terus yang ini yang dua belum jadi kayak susahnya menyamakannya disitu sih menurut aku sama sih tadi yang sama Kathleen bilang karena di scene yang terakhir yang khususnya di bagian terakhir itu kita ngerasa pokoknya itu adalah bagaimana cara menyelaraskan emosi kita berempat gitu ensemble pemain dari empat orang ini yang kita satu keluarga gimana caranya emosi kita berada di titik yang sama dan itu membutuhkan emosi yang cukup besar jadi misalnya ada satu yang belum nyampe ya harus kita tungguin untuk sampai ke emosi itu gitu atau ada satu yang udah di atas ya udah harus bisa harus bisa jaga supaya menungguin yang belum gitu sampai akhirnya kita bisa bareng-bareng dapet chemistry yang bener-bener click untuk scene yang itu jadi terlalu coi ketua itu sih jadi kamu udah kayak adegan-adegan horor gitu eh bukan adegan misalnya adegan yang serem kejadian-kejadian kejadian oh kejadian serem aku pernah ya kamu apa? aku tuh aku turun tangga kan ada situasi yang aku nyimpa bingung ke kakak terus kakak gak mau aku turun aku turun nah abis itu pas naiknya aku kayak selimpet 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 ya terus pas gak skat itu aku yang jadi antunnya malah yang bilang ada yang dia bilang ini ada yang megangin hatinya yang bilang siapa? yang jadi antun oh ya ampun iya? susah banget kalo saya pribadi misalnya seorang syarifadani saya sih minta dicabut yang mau pake yang mau pake penglaris gitu maksudnya ya saya sih merasa ya musyrik kan ya gitu jadi saya gak pasti minta dicabut kalo syarifadani kalo ibu sekar ya mungkin karena dia memang sudah merasa gak ada jalan lain dia pengen anak-anaknya bisa hidup lebih apa ya lebih mapan gitu lebih bahagia daripada dia karena dia berpikir kalo misalnya dengan bisa hidup lebih mapan ya anak-anaknya otomatis bisa lebih bahagia ya akhirnya dia ngambil keputusannya itu ibu syarifadani enggak ya ya tolong dihari kakak kislin harder bangun enggak enggak tolong ya enggak usahlah kayak gitu enak-enak aja gitu mau enak ya belajar masak ya ya Terima kasih telah menonton film menjelang ajal Karena film menjelang ajal ini gak hanya horror Tapi dramanya juga kuat Jadi harapannya setelah menonton film ini Para penonton bisa merasakan ketakutan dari horornya Dan keharuan dari drama yang diangkat dari film menjelang ajal ini Aku lebih kan nambahin aja sih Kita pengen semoga bisa melakukan film ini Orang-orang dari bioskop langsung appreciate Obat Obat Kita langsung appreciate apa yang kita punya in life Termasuk perjuangan seorang ibu kita Mungkin ibu disana yang masih single mother Atau yang punya single mother Itu bukan mudah Jadi kita pengen ya Horor di bioskop inget ibu gitu Terima kasih ya ibu Hai enak bioskop Jangan lupa saksikan film jelang ajal Kapan? Tanggal 30 April Di bioskop 2024 Yes Di Cinepolis Cinema Bye 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 Terima kasih.